Cara screenshot iPhone dengan assistive touch Pada umumnya, di iPhone memiliki fitur secara default screenshot pada tombol power samping kanan dan pada tombol volume bagian atas, misalnya seperti ini Tapi, kita bisa mengatur agar men-screenshot langsung melalui assistive touch Langkah pertama, kita pergi ke pengaturan Pengaturan di HP Mimin ini menggunakan bahasa Indonesia Silahkan teman-teman, kalau ingin menyamakan, tidak mengapa Biar lebih mudah dipahami Tapi, kalau bisa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu tidak perlu dirubah Langsung saja, setelah ke pengaturan Kita pergi ke aksesibilitas Dalam bahasa Inggris, accessibility Di sini, boom Setelah itu, kita pergi ke touch Kalau dalam bahasa Indonesia itu sentuh Boom Nah, di sini, assistive touch Saya mati Maka, saya aktifkan dulu, teman-teman Boom Saya hidupkan, boom Setelah dihidupkan, maka akan muncul bulatan seperti ini See? Kalian bisa melihat ya Ini yang disebut dengan assistive touch Kita aktifkan, akan muncul seperti ini Tapi, ini kan macam-macam, teman-teman ya Satu kali sentuh, tidak berefek Karena kita belum memasukkan fitur Di sini, satu kali sentuh Efeknya apa? Oke Pertama, efeknya jepretan layar Mungkin karena sering dipakai ya Boom Kembali lagi Ketuk dua kali, efeknya kamera Misalnya, ketuk dua kali Misalnya, langsung ke buka menu Ketuk lama Apa efeknya? Ketuk lama Kita misalnya, kunci layar Oke Nah, setelah sudah di setting seperti ini Kita langsung bisa menggunakan screenshot Melalui assistive touch Oke Tadi kan pengaturnya ketuk sekali ya Saya ketuk sekali Boom Langsung screenshot Waduh Ketuk dua kali Satu, dua Tuh Ini menunya ada banyak nih Menu utama Gerakan Khusus Pusat pemberitahuan Pusat kontrol Perangkat Untuk tekan lama Maka akan mengunci Sebenarnya ada yang lebih keren lagi teman-teman Dengan mengetuk bagian belakang di sini Berapa kali ya Sekitaran dua kali Kita bisa langsung screenshot Oh, maaf Bukan dua kali Tapi tiga kali ya Satu, dua, tiga Tuh Ini juga diatur di pengaturan Nah, tadi kan Assistive touch di atas Ada pun untuk Ketuk belakang ini Ada tulisannya Ketuk bagian belakang menyala Untuk dua kali pengalihan aplikasi Untuk tiga kali jepretan layar Nah, itu dia teman-teman Fitur iPhone yang bisa kalian gunakan Agar lebih mudah dan lebih simple Apakah ketika screenshot Assistive touch-nya ada Atau ikut terkena jepretan Mari kita cek Nah, di sini teman-teman Ya, ternyata tidak ikut terkena jepretan Begitu teman-teman Ya udah, kalau untuk menghilangkannya gimana teman-teman Ya, kalian secara satu-satunya adalah Menonaktifkan assistive touch Caranya Kita pergi lagi ke aksesibilitas Habis itu kesentuhan Dan matikan assistive touch-nya Saya nggak perlu lagi pakai assistive touch Karena saya nggak suka ya Saya lebih simple kayak gini aja Bung-bung gitu teman-teman Oke, itu aja Tutorial kali ini Buat para pemula Atau pengguna baru iPhone Jangan lupa klik subscribe dan like Karena channel ini berisi tentang informasi Langsung ke intinya Tanpa basa-basi Tanpa ngabisin kuota kalian Bye